Assalamualaikum Wr. Wb Jangan lupa like, share, dan subscribe Mungkin selama ini kita pakai komputer ya cuma tekan sana tekan sini tanpa kita sadari bahwa ada jasa Larry disitu Dialah yang pertama kali menemukan konsep cut, copy, dan paste Bukan copy, tapi copy Ya sama aja Bukan paste, tapi paste Ya begitulah saya menyebutnya Larry membuat konsep itu ketika bergabung dengan Xerox Palo Alto Resource Center atau PARC Pada tahun 1973 Memang kedengarannya cukup sederhana Copy, paste, cut Tapi berkat konsep itu, kita tidak perlu lagi capek-capek mengetik makalah berlembar-lembar Tinggal kita copy dari warnet, dipaste ke Microsoft Word, diprint, udah Sisa waktu di warnet bisa kita pakai buat nontonin limbat ceramah Simple, selesai itu tugas Tapi jangan gitu juga sih, kreatif dikit lah kalau mau kopas Nah, kebayang gak kalian bagaimanakah rumitnya hidup kita tanpa adanya copy paste ini? Gak kebayang rumitnya seperti apa? Makanya simak videonya dan mari kita berandai-andai sekarang Nomor satu, bagaimana cara kita menggandakan sesuatu? Dengan adanya copy paste, maka kita bisa menggandakan berbagai macam file secara instan Tanpa harus membuatnya lagi Kebayang gak kalau lu udah capek-capek mengetik naskah satu lembar Terus dosen minta duplikatnya Nah, karena tidak bisa di copy, ya diketik ulang dong Udah, pitikan tropus erectus aja tidak sesusah itu kok Itu baru naskah loh Lalu, bagaimana dengan file lain? Seperti lagu, video, musik, dan lain-lain Rumit kan jadinya? Jadi, bagaimana kita bisa menggandakan file-file tersebut? Masa kita pakai Dimas Kanjeng? Nah guys, kira-kira apalagi nih masalah yang akan timbul Jika seandainya tombol copy paste dihilangkan dari dunia ini? Coba kalian komen di kolom komentar di bawah ya Agar kita semakin merasa bersyukur atas adanya nikmat copy paste ini Dan dari sini kita sadar Ternyata tombol sekecil itu memiliki peran yang cukup besar Maka dari itu, mari kita hormati jasa beliau Walaupun beliau sudah tiada Setidaknya beliau masih terus memberikan manfaat kepada kita Eh, lu juga hormat dong? Ayo-ayo Nah, oke Tapi, tau gak sih? Tombol yang tak kalah penting adalah tombol Ctrl Z Dimana dengan tombol ini kita bisa kembali ke masa lalu Untuk memperbaiki kesalahan kita Wow, hebat sekali bukan tombol ini? Kebayang gak kira-kira apa jadinya dunia komputer tanpa adanya konsep Ctrl Z? Bayangkan, lu udah capek-capek menggambar desain di aplikasi Pain Udah mau selesai nih ya? Eh, gak sengaja kehapus Ya, mau tidak mau Lu harus gambar ulang dong Tapi tunggu Untung ada Ctrl Z Aduh Nah guys, kira-kira Apalagi nih masalah besar yang akan terjadi Jika seandainya komputer tanpa adanya tombol Ctrl Z? Coba, jangan komen di bawah Biar aja penasaran Selain tombol-tombol tersebut Yang masih membuat saya penasaran juga adalah Ayam Loh, kenapa ayam? Ya, ayam Coba lihat ayam Lihat kalau dia jalan Kepalanya selalu stabil Kok bisa ya kepala ayam sestabil itu? Hah, unik juga Oke, daripada kita bengong Mari kita cari tahu Kenapa kepala ayam bisa stabil Di video selanjutnya Makanya, subscribe dan tunggu tanggal mainnya Terima kasih Kepala ayam